Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Herbatnya Aceh Sudarlun Aceh History Expo menyediakan tempat bagi para penggiat sejarah Aceh untuk memamerkan berbagai peninggalan masa kerajaan Aceh. Mulai dari koleksi pemerintah, lembaga pengkajian sejarah, hingga koleksi pribadi yang berlangsung hingga Rabu 15 Agustus 2018. Berbagai bukti peninggalan sebelum kerajaan Aceh Darussalam dan sesudahnya ini bisa dilihat di gedung-dung edukasi yang berada di Kompleks Museum Aceh dekat Meligu atau Pendopo Gubernur Aceh. Cisa, Mapesa, Pedir Museum, Syait Art, Duh Hasan Tiro Center, Kukat, Rumoh Manuskrip Aceh, Lembaga Ashraf Aceh, Glamour Pro adalah diantara lembaga-lembaga yang memamerkan koleksi, hasil penelitian, dan berbagai benda peninggalan kerajaan Aceh masa lalu. Seperti distan Rumoh Manuskrip Aceh yang berada di lantai dua, menampilkan sejumlah karya agung dari ulama lintas zaman dan termasyur di Aceh pada abad ke-17. Tujuan kita tampilkan adalah supaya generasi ini tahu mana karya yang paling besar pada ulama lintas zaman tersebut. Beberapa manuskrip karya agung dari ulama lintas zaman ini diantaranya Bustan Al-Salatin, Syirat Al-Mustakin, karya Syekh Nuruddin Araniri, Mi'rat Atulab, dan Turjam Al-Mustafid, karya Syekh Abdurra'uf As-Singkili. Inilah menjadi sumber ilmu bagi masyarakat Aceh yang berkunjung ke bandar Aceh selama PKA ini berlangsung. Dan ini cita-cita mulia kita. Dan ini menjadi tonggak untuk memajukan literasi di Aceh. Bahwa masyarakat Aceh harus paham semua persoalan ke Acehan. Pemahaman telah yang dimaksud dengan ikrak itu. Ikrak sama dengan literasi. Jadi ini masyarakat Aceh harus paham tentang kebencanaan di musimus tsunami. Harus paham tentang pakaian. Harus paham tentang bermacam hal yang di Ikeos. Hasil-hasil kajiannya. Paham tentang manuskrip-manuskrip lama. Semua kita harus paham. Inilah yang dimaksud dengan literasi. Kita ingin mengembangkan ini di Aceh seuntusan ini. Dan ini momen yang paling baik. Dan ini maunya berketerusan lah. Jangan sekali saja ini. Kalau bisa tiga bulanan sekali kita harus buat seperti ini. Tempatnya boleh pindah-pindah. Jangan hanya di bandar Aceh. Mungkin sekali ke Tekengan, sekali ke Sabang, sekali ke Singkil, ke Lusmoy. Biar merata. Sehingga orang datang ke semua lokasi. Dari Bandar Aceh, R.A. Karamullah, Serambion TV Terima kasih telah menonton.